Halo assalamualaikum selamat datang di channel jisoku banyuwangi Alhamdulillah hari ini kita kedatangan jam tangan lagi ya Paman ini adalah jam tangan Casio G-Shock tipe GA700 ya Paman jam tangan ini mengalami beberapa masalah ya Paman yaitu yang pertama adalah jam tangan ini sering keluar ampun ya untuk masalah yang kedua adalah jarum analog ini macet ya Paman padahal baterai masih oke sekali dan masalah yang ketiga adalah bunyi bip pelan ya Paman jadi tidak kedengeran ya kalau kita pencet seperti itu sebentar back soundnya kita matikan ya jadi seperti ini ya Paman hampir tidak kedengeran ya bunyi tapi pelan sekali oke langsung saja ya kita eksekusi seperti biasa ya untuk GA700 ini memiliki enam baut di bagian bezel dan empat baut di bagian bekas ya Paman langsung saja kita lepaskan untuk bezelnya Oke Paman jadi enam baut bezel sudah berhasil kita lepas ya langsung kita angkat untuk bezelnya jadi seperti ini ya caranya langsung kita tarik jika posisi seperti ini kita tarik ke atas pelan-pelan oke sudah berhasil kita lepas ya Paman Oke Paman setelah bezel terlepas kita bongkar ya Paman jadi untuk bekas GA700 ini memiliki empat baut langsung saja kita lepas jadi seperti ini ini adalah O-ring ya kita rapikan oke bekas kita rapikan kita lihat untuk penutup mesin kita angkat juga ya Paman yang berbahan karet seperti ini jadi kondisi mesinnya seperti ini ya Paman kotor sekali mungkin jam tangan ini sudah pernah dibongkar sebelumnya ya kita lihat jadi untuk kotoran seperti ini juga bisa menyebabkan jam tangan berembun ya Paman kita lihat baut sebelah bawah ya jadi untuk baut sebelah bawah ini terdapat korosi ya Paman sudah berkarat seperti ini ini juga pengaruh sekali ya langsung saja kita angkat untuk modulnya ya Paman jangan lupa perbip ya ini perbip kita lepaskan dulu kita amankan supaya aman ya tidak hilang langsung kita ambil ya kita angkat untuk modulnya jadi seperti ini ya Paman oke kita rapikan dulu untuk modulnya kita lihat hosingnya ya Paman jadi disini ada beberapa kotoran ya nanti ini kita bersihkan jadi proses pembersihan ini kita skip ya Paman sekali lagi kita skip karena terlalu banyak ya kita membagikan video tentang pembersihan GA700 nanti untuk videonya kita fokuskan ke analognya ya atau perbaikan analog dan perbaikan pip yang pelan ya Paman oke langsung saja ya kita bongkar untuk mesinnya oke Paman kita lanjut ya untuk membongkar mesinnya jadi GA700 ini mengalami macet pada jarumnya ya Paman kita cek ya kita langsung masuk ke mode HZ kita tekan tombol adjust seperti ini ya ini adalah mode HZ coba kita gerakan jarumnya tidak dapat bergerak ya Paman atau macet seperti ini 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 dipastikan jika baterai masih normal maka kita harus melakukan pembongkaran ya kita cek pada mekanik analognya ya jadi seperti itu kita lepaskan untuk baterainya ya jadi pengunci ada di sebelah sini kita ambil untuk baterainya menggunakan panasonic CR2016 ya oke Paman jadi untuk melepas mesin GA700 ini kita lepaskan dulu kedua baut ini ya Paman nanti kita lanjut lepaskan pengunci mesin ya seperti ini kita langsung buka untuk kedua bautnya ya oke seperti ini untuk bautnya kita rapikan kita rapikan mantap sekali kita buka pelat besi ini ya jadi kunciannya di samping langsung dicompel ke atas pelan-pelan ya seperti ini kita langsung buka ya Paman harap hati-hati ya biasanya di bawah lempengan ini ada pair tombol ya jadi untuk membongkar jam tangan G-Shock ini harus penuh dengan kesabaran dan ketelitian ya Paman jadi seperti ini kita rapikan kita pelat besi kita lepas tampilannya seperti ini Paman langsung kita angkat ya untuk cover baterai ini kita rapikan juga kita lihat mesinnya ya Paman ini adalah mesin GA700 ya seperti ini oke Paman setelah semuanya terbuka bagian bawah lanjut kita melepas jarumnya ya Paman jadi jarum GA700 ini seperti ini ya oke langsung kita lepaskan ya Paman jadi seperti ini ya kita rapikan kita lepaskan jarum pendek ya Paman pelan-pelan oke mantap kita rapikan juga bisa kita lihat ya pada LCD nya sudah berjamur ya Paman seperti ini ini juga menyebabkan jam tangan berembun ya nanti kita bersihkan total oke lanjut kita lepaskan ya Paman untuk mesin GA700 ini jangan lupa melepas baut mesin ya ada satu di sebelah sini oke oke mantap seperti ini kita rapikan lanjut kita angkat untuk mesinnya ya Paman seperti ini ya untuk mesin GA700 oke kita rapikan juga kita lihat part analog nya ya Paman jadi di sini ada beberapa pair penghubung ya jangan sampai hilang di bawah sini ada dua pair dan di bagian tengah ini ada satu pair ya Paman seperti ini oke Paman setelah semuanya terbuka langsung kita angkat cover LCD yang berwarna hitam ini nanti kita lanjut akan membongkar analog nya ya jadi seperti ini pelan-pelan saja ya Paman kita pisahkan untuk plastiknya oke jadi seperti ini ya Paman untuk GA700 ini memiliki dua LCD ya di bawah ini adalah LCD kedua ya ini adalah lampu di bagian lampu juga terdapat kurosi ya Paman nanti kita bersihkan ya ini LCD yang bawah kita lepas seperti ini ya kita rapikan oke untuk base plate kita rapikan ya Paman kita angkat kita angkat dulu untuk rubber nya ini rubber LCD penghubung ke mesin jadi untuk LCD yang atas tidak usah kita bongkar ya karena ada pengunci nya jadi seperti ini saja langsung kita lepaskan untuk analog nya ya Paman harus hati-hati ya oke boot nya sudah terlepas yang kedua lanjut kita angkat untuk analog nya ya Paman jadi disini ada pengunci nya tiga kita rapikan jadi analog nya seperti ini ya Paman kita cek seluruh bagian gerigi nya ya atau gear nya biasanya ada yang patah oke Paman jadi ini ya penyebab analog atau jarum macet ya disitu ada gear yang rusak ya dua gear seperti yang kita tandai pada panah ya Paman jadi seperti itu menyebabkan gear tidak bisa berputar ya karena rusak oke Paman karena keadaan gear untuk analog nya ini tidak mungkin ya untuk diperbaiki dan jika mau diganti harganya juga lumayan part nya juga tidak ada ya yang jelas jadi seperti ini ya Paman kondisi untuk gear nya ini adalah gear untuk menggerakkan jarum ya jadi kita putuskan kita rakit kembali ya Paman oke Paman untuk perakitan mesin sudah selesai ya Alhamdulillah dan kita lanjut untuk merakit kembali ya ke dalam hosing dan mohon maaf untuk perakitan ke dalam hosing kita skip ya Paman karena kita sudah terlalu sering ya mengupload video tentang pembersihan jam tangan G-Shock GA700 dan ini adalah gambar yang sudah kita abadikan ya Paman jadi semua kita sudah bersihkan total dan pastinya untuk kabut atau embun tidak akan kembali lagi ya Paman jadi seperti ini oke Paman jadi hasil akhirnya seperti ini ya jam tangan sudah lumayan bersih ya sudah enak untuk dipandang dan tentunya untuk kabut sudah hilang ya Paman jika keadaan jam tangan sudah bersih seperti ini dan mohon maaf ya Paman untuk masalah yang jarum analog macet kita tidak bisa perbaiki karena gear dalam part analog tidak mungkin ya untuk diperbaiki karena sudah banyak yang pecah yang rusak jadi jika ini mau normal kembali maka harus diganti atau melakukan penggantian total ya dan harganya juga lumayan kata pemiliknya dibiarkan begini saja ya Paman yang penting masih menampilkan jam dan untuk jarum kita taruh di angka 12 ya Paman supaya tidak mengganggu pada layar digitalnya ya jadi seperti ini dan untuk masalah pip yang pelan sudah kita perbaiki ya Paman dan sekarang sudah normal kembali oke Paman jadi untuk video hari ini kita akhiri ya semoga Paman-Paman terhibur ya dan semoga juga tutorial atau video hari ini bermanfaat jisoku banyuongi mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jisoku banyuongi selamat menikmati 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 selamat menikmati